Jumpa lagi dengan saya, Yati Octavia, On Camera. Yati Octavia bukan nama baru di panggung hiburan tanah air. Wajahnya sudah warawiri menghiasi layar kaca lewat berbagai judul film dan sinetron sejak era 1970-an. Puluhan tahun berlalu, Yati Octavia masih tetap eksis di layar kaca hingga saat ini. Penampilannya pun masih bugar dan mempesona. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah transformasi Yati Octavia dulu dan sekarang. Awal Karir Perempuan kelahiran 20 Oktober 1954 ini mengawali karirnya di industri hiburan tanah air pada tahun 1972. 1972 lewat film Dosa Siapa, di mana saat itu beliau masih berusia 18 tahun. Berkat paras cantiknya serta kemampuan akting yang mumpuni, Yati Octavia kembali membintangi film Cintaku di Kampus Biru dan namanya Melambung. Setelah itu, karir Yati Octavia makin melejit lewat film Gitar Tua dan Berkelana yang menyandingkannya bersama Roma Irama. Dalam film-film duetnya dengan Roma Irama, Yati Octavia sangat dikenal lewat karakter Ani yang masih diingat banyak orang sampai sekarang. Karir beliau pun semakin melejit dan masuk ke dalam jajaran The Big Five atau 5 artis dengan bayaran termahal pada saat itu. Widih, ibu Yati hebat juga ya. Beliau diketahui menerima honor lebih dari 5 juta rupiah untuk setiap filmnya. Eits, jangan salah. Honor segitu di tahun 70-an dan 80-an nominalnya gede lho. Agama Yati Octavia merupakan artis kelahiran Jakarta yang menganut agama Islam. Wanita yang identik dengan rambut ikalnya ini, kini memilih untuk berhijab. Beliau memutuskan berhijab karena pengaruh lingkungan kerja dan perjalanan spiritualnya. Pada tahun 2015, beliau menunaikan ibadah umroh. Setelah umroh, artis yang kerap berperan antagonis ini memutuskan mengenakan hijab hingga seterusnya. Beliau menyadari sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik untuk keluarganya. Dan keputusannya untuk berhijab pun dinilai belum terlambat. Beliau pun yakin pilihannya untuk berhijab akan membawanya ke lingkungan dan pergaulan yang lebih positif. Serta membuatnya menjadi pribadi yang lebih religius. Mantap berhijab, semoga ibu Yati Octavia istikomah dengan keputusannya ya. Udah satu hari ini aja, masih kepikiran untuk menutup aurat. Kalian yang masih muda gimana? Jangan mau kalah lho dengan artis senior ini. Jumlah Film Sempat menjadi salah satu artis dengan bayaran termahal, Yati Octavia telah terjun di dunia seni peran sejak tahun 1970-an. Beberapa judul film yang melambungkan nama Yati Octavia di industri hiburan tanah air, Seperti Penasaran Tahun 1976, Gitar Tua 1977, Begadang 1978, Berkelana I dan II 1978, dan Kemilau Cinta di Langit Jingga 1985. Sejak terjun ke industri perfileman, Yati Octavia setidaknya sudah pernah bermain dalam 64 judul film pada era 1970-an sampai 1990-an. Selain sebagai bintang film, Yati Octavia juga banyak membintangi judul sinetron yang membuat wajahnya kerap warah wiri di layar kaca. Sinetron paling terkenal yang dibintanginya adalah Tersanjung, di mana dia berperan sebagai Retno. Ada pun jumlah judul sinetron yang telah dibintanginya adalah sekitar 40 judul. Jadi kalau di total-total nih, Yati Octavia telah memerankan 104 judul sejak awal debutnya sebagai artis seni peran sampai sekarang. Jadi wajar kan kalau Yati Octavia juga disebut sebagai salah satu artis legend di industri sendi peran Indonesia. Kisah Cinta Mengenai kisah cinta, Yati Octavia pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Syamsuddin yang kini telah meninggal dunia. Namun sayang, pernikahan pertamanya harus berakhir dengan perceraian. Setelah menyandang status janda, Yati Octavia diperkenalkan dengan Panky Suwito oleh Roy Martin saat mereka sedang syuting sebuah film. Sama-sama single dan pernah gagal pembina rumah tangga, Yati dan Panky akhirnya tertarik satu sama lain. Kemudian Yati dan Panky berpacaran selama beberapa bulan sebelum memutuskan untuk menikah. Namun dalam perjalanan tersebut, Yati justru banyak menerima informasi miring tentang Panky. Kendati demikian, Yati melihat ada hal positif yang kerap ditunjukkan Panky kepadanya. Hingga akhirnya Yati Octavia menerima pinangan Panky Suwito dan menikah pada 21 Juni 1979. Setelah menikah, rumah tangga Yati Octavia mengalami berbagai cobaan. Mereka mendapat banyak gangguan, bahkan teror. Ya ampun, parah banget sih. Nah, hal itulah yang membuat keduanya memutuskan hijrak ke Purwokerto selama 9 tahun untuk menjaga keluarganya tetap harmonis. Tak terasa, kini usia pernikahan pasangan artis senior ini telah memasuki 42 tahun. Kehidupan rumah tangga keduanya kini semakin harmonis dan jauh dari pemberitaan miring media. Seperti harapan mereka, semoga pasangan artis senior ini langgang terus sampai akhir hayatnya ya. Amin. Keluarga Dari pernikahan pertamanya dengan Almarhum Samsuddin, Yati Octavia dikaruniai seorang anak bernama Taisar. Sedangkan dari pernikahannya dengan aktor senior Pangke Suwito, mereka dikaruniai tiga orang putra bernama Raden Ajudia, Raden Aditya, dan Raden Andria. Di usianya yang ke-66 tahun, Yati Octavia juga telah dikaruniai cucu dari anak-anaknya. Wah, berarti sekarang sudah dipanggil Oma nih. Sebagai orang tua yang baik, Yati Octavia selalu menyempatkan waktunya untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Baik melalui layanan pesan singkat, telepots, atau video call. Apalagi kalau sudah nggak syuting, pasti rasa kangen dengan anak dan cucu meningkat berkali-kali lipat ya. Tak jarang Yati Octavia membagikan potret keseruannya bersama dengan anak dan cucunya melalui laman Instagram pribadinya. Karir Sekarang Sebentar lagi akan memasuki usia 67 tahun, Yati Octavia masih aktif terjun di dunia akting. Dia banyak membintangi sinetron tanah air. Beberapa diantaranya, Aisyai 2019, Cahaya Mentari 2019, Tukang Ojek Pengkolain 2020, dan terbaru adalah Aku Bukan Dia 2021. Selain itu, Yati juga mempunyai kanal YouTube sendiri. Dia kerap mengunggah konten-konten video bersama keluarga, hingga bincang-bincang dengan sesama aktor dan aktris senior lainnya. Selain di dunia entertainment, Yati Octavia kini telah merambah bisnis kuliner bernama Bang Martabak. Bersama sang suami, usaha kuliner mereka pun terbilang sukses. Bahkan kini ia memiliki 150 gerai. Jadi artis sukses, jadi pebisnis kuliner juga sukses. Wah, keren! Harta Kekayaan Puluhan tahun meniti karir di industri seni peran, bahkan pernah menjadi artis dengan bayaran termahal. Ngomongin soal harta kekayaan, nggak usah ditanya lagi deh. Penghasilan sebagai artis plus pemilik bisnis kuliner Bang Martabak dengan ratusan outlet, pasti penghasilan beliau nggak sedikit dong? Dari hasil kerja kerasnya inilah, Yati Octavia memiliki sebuah rumah mewah. Rumah tersebut kini menjadi istana sekaligus tempat untuk menikmati masa tuanya. Selain rumah mewah, Yati Octavia juga memiliki sejumlah mobil mewah dan Vespa antik. Pastinya harga kendaraan tersebut nggak kaleng-kaleng. Ya, main di kisaran hingga ratusan juta lah. Pengen punya rumah dan kendaraan mewah kayak beliau, makanya kerja keras. Jangan cuma rebahan aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.